Resolusi gencatan senjata disahkan, Israel marah kepada S, Netanyahu kesal, batalkan rapat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perihal Resolusi Gencatan Senjata di Jalur Gaza. Segera setelah resolusi itu disahkan, Israel membatalkan kunjungan delegasi Israel ke Washington, AS. Israel mengatakan keputusan Abstein-AS itu telah menyakiti upaya Israel dalam perang di Gaza dan upaya negara itu untuk membebaskan sandera. Netanyahu kesal akan keputusan Abstein-AS. Bahkan, pada hari Senin dia mengaku tidak akan mengirimkan delegasi Israel ke Washington guna mengikuti rapat dengan pejabat AS. Sebelumnya, Biden telah meminta digelarnya rapat untuk membahas alternatif rencana Israel menginvasi kota Rafah di Gaza. Invasi itu, menurut para pejabat AS, bisa menimbulkan bencana kemanusiaan di kota itu. Namun, Netanyahu tetap bersikeras akan melancarkan serangan darat ke sana. Juru bicara Dewan Keamanan S. John F. Kirby mengatakan tidak ada perubahan mengenai posisi AS. Dia mengklaim S. memilih Abstein karena resolusi tersebut tidak menyertakan kecaman terhadap Hamas. Melalui pernyataan publik, kantor Perdana Menteri, Israel, tampak mengindikasikan bahwa entah bagaimana kami telah berubah, kata Kirby dikutip dari New Times. Kami belum berubah, katanya menegaskan. Kirby turut mengomentari batalnya kedatangan utusan Israel ke ibu kota AS. Kami berusaha mendapatkan kesempatan untuk berbicara kepada seorang delegasi pekan ini perihal penyelidikan opsi-opsi yang memungkinkan dan alternatif dari serangan darat besar di Rafah. Kami merasa punya pelajaran berharga untuk dibagikan, kata dia menambahkan. Kirby menyebut Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant masih berada di Washington pada hari Senin. Gallant mengikuti rapat dengan Penasihat Keamanan Nasional S. Jack Sullivan dan kemudian akan menghadiri rapat dengan Menteri Luar Negeri AS Anthony J. Blinken dan Menteri Pertahanan S. Lloyd Austin. Sebelum bertemu dengan Sullivan, Gallant tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa Israel akan menyetujui adanya gencatan senjata di Gaza. Kami akan melancarkan operasi melawan Hamas di mana saja, termasuk di tempat-tempat yang belum pernah kami jadikan tempat operasi, ujar Gallant. Kami tak punya hak moral untuk menghentikan perang saat masih ada Sandra yang ditahan di Gaza. Adapun pada hari Selasa, Gallant dan Austin akan membahas rencana Israel menyerang Rafah. Sekretaris Press Pentagon My Jean Patrick Ryder menyebut Israel meminta AS untuk mengirimkan lebih banyak senjata ke negara Zionis itu. Ryder mengatakan Israel harus mempunyai rencana mendetail untuk melindungi warga sipil sebelum serangan dilancarkan. Suatu invasi darat, terutama tanpa adanya rencana kredibel apapun, adalah suatu kesalahan, mengingat adanya banyak warga, warga telantar, yang berada di sana pada waktu itu, ujar Ryder kepada awak media. Resolusi dari PBB dan peran AS di dalamnya telah membuat marah sejumlah pejabat sayap kanan Israel. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Benfir menyebut abstainnya AS adalah bukti bahwa Biden tidak memprioritaskan Israel dan kemenangan dunia atas terorisme. Bahkan, Benfir dalam pernyataannya mengatakan resolusi itu seharusnya memicu Israel untuk memperbesar serangannya di Gaza. Adapun Israel sudah berulang kali dikecam karena serangannya di Gaza sejak perang meletus pada bulan Oktober 2023. Saat ini sudah ada lebih dari 30 ribu warga Palestina di Gaza yang tewas karena serangan Israel. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!